Hai pernahkah tahu proses terjadinya mixing air panas dan air dingin pada shower dengan dua tipe outlet yakni dengan head shower dan juga hand shower jadi satu shower mixer shower tapi memiliki dua outlet bagaimana proses terjadinya mixing air panas dingin pada shower tersebut dan juga water heater ikuti terus video ini suatu kamar mandi dengan bentuk seperti ini dengan ukuran 3,75 meter dikali 1,35 meter dengan memiliki ruang shower seperti ini jadi ini pintu masuk kamar mandi ada wastafel ada kloset ada kaca ruang shower dan ini water heater dan ini shower shower dengan dua head shower dan head and shower jadi air panas dari water heater mengarah ke shower bagaimana prosesnya dan skema pemipaannya seperti ini pada kamar mandi tersebut skemanya seperti ini jadi ini sistem ring atau sirkuit tertutup pada kamar mandi di suatu kamar mandi terdapat di suplai dari tandun mengarah ke ring atau sirkuit tertutup setelah itu mengarah ke outlet-outlet kamar mandi untuk sistem instalasi air bersih dari tandun mengarah kering sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya bisa kita saksikan bersama itu adalah gambar water heater kita menggunakan hariston sedangkan shower menggunakan gruhe dengan dua tubuh ya ini hand shower dan head shower kalau kita tidak berjelas seperti ini air dari tandun atas mengarah kering dari ring air dingin mengarah ke water heater yakni di sisi sebelah kanan water heater untuk air dingin pakai pipa PPR tiga perempat setelah itu diolah setelah diolah keluar outlet menjadi air panas garis berwarna merah ini juga menggunakan pipa PPR mengarah ke mixer shower perlu diingat untuk air panas posisi sebelah kiri sedangkan shower ini juga bisa mendapat suplai air dingin dari tandun atas kering mengarah ke mixer sedangkan posisi air dingin di sisi kanan mixer shower ini adalah mixer shower jadi kalau mau pakai air panas putar kiri air dingin putar ke kanan dari mixer ini keluar ke outlet disini outletnya ada dua bisa pakai hand shower dan head shower sekian penjelasan mengenai sistem instalasi air panas dingin pada shower sekarang kita lanjut ke proses pengerjaan di lapangan kita lihat bersama ini pada suatu instalasi kamar mandi menggunakan pipa PPR semua Hai dan yang ini instalasi ke water heater yang perlu diingat sisi kiri adalah air panas dengan ada strip warna merah pada pipa PPR dan sisi kanan adalah air dingin inletnya dari tandun atas dari outlet water heater yang sudah menjadi air panas mengarah ke shower itu tanda panah air panas dari water heater mengarah ke shower Hai dan ini instalasi pada shower jadi sisi kiri ini adalah untuk air panas inlet air panas ada strip warna merah dan ini sisi kanan air dingin strip warna biru dengan warna dasar pipa PPR warna hijau ini outlet dan inlet water heater yang sudah terpasang keramik dindingnya dan juga ada power untuk air panas sisi kiri air dingin sisi kanan ini inlet shower air panas dari water heater sisi kiri dan inlet shower air dingin dari tandon sisi kanan jangan sampai terbalik dari kedua air tadi mengarah ke rapido mixer shower air air panas dingin dan sebelah kanan atas itu outletnya dan ini apabila shower sudah terpasang ada mixer shower kalau ingin air panas diputar ke kiri sedangkan kalau ingin air dingin diputar ke kanan air dari mixer shower mengarah ke outlet mixer dari outlet mixer mengarah ke setang outlet air dimana nanti bisa disetel airnya keluar ke hand shower atau head shower seperti ini bentuk showernya shower merek Gruhe dengan dua outlet yakni hand shower dan juga head shower itu mixer shower dan ini water heater dan ini water heater merk ariston ini untuk outlet air panasnya dan ini inlet air dinginnya air dingin dari tandon atas mengarah ke water heater setelah itu keluar menjadi air panas dari outlet water heater air panas pipa mengarah ke shower lewat atas plafon masuk ke dinding ini ini penebalan mengarah ke mixer shower jangan lupa untuk air panas posisi sisi kiri dan shower ini juga mendapat suplik air dingin dari tandon posisinya sisi kanan jadi kalau mau air panas putar kiri air dingin putar ke kanan jadi shower ini berdiri dari dua outlet yakni hand shower dan head shower sekarang coba kita nyalakan ini outlet terpasang pada hand shower sekarang kita putar kita arahkan ke head shower nah ini yang keluar head shower nah ini yang keluar head shower dan instalasi air panas dingin pada shower dengan dua tipe outlet hand shower dan juga head shower merk gruhe jadi shower ini mendapat suplik air dingin dari tandon atas dan juga suplik air panas dari water heater demikian penjelasannya demikian penjelasannya kita sekarang coba cek menyalakan semua outlet yang ada di kamar mandi mulai dari washtapel head shower terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menyaksikan Terima kasih telah menonton